Kebahagiaan Daddy Corbuzier Sabrina Usaisah menjadi suami istri Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Daddy Corbuzier dan Sabrina Huirunisa melangsungkan pernikahan Pada hari Senin 6 Juni, berdasarkan undangan yang diunggah dalam video yang memperlihatkan proses siakat nikah di Instagram Pernikahan pasangan tersebut digelar di Fairmont Hotel Jakarta Gus Mifta yang bertindak sebagai penasihat pernikahan Daddy Corbuzier dan Sabrina Sempat menggoda pasangan itu setelah mereka dinyatakan sah sebagai suami istri Gus Mifta membuat video dengan tujuan mencandai kedua mempelai pengantin Acara apa ini pak? Tanya Gus Mifta kepada Daddy Corbuzier sambil tertawa Diundangannya nikahan pak Tapi salah ustadz kayaknya Jawab mantan pesulap beraliran mentalis itu Mencandai balik Gus Mifta Pemilik nama lengkap Mifta Maulana Habibur Rahman Yang juga pimpinan pondok pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta itu Turut mencandai Sabrina yang kini telasa menjadi istri dari Daddy Corbuzier Hai sob, gimana perasaannya? Senyum dong, kata Gus Mifta Ini senyum jawab Sabrina Sejumlah selebriti tanah air dengan cepat mengucapkan selamat atas pernikahan Daddy Corbuzier Mereka adalah Ivan Gunawan, Fanny Gosani, Inul Daratista, Grecia Inri, Astrid Tiar Dan masih banyak lagi yang lainnya Bagi Daddy Corbuzier, pernikahan ini merupakan kedua kalinya Karena sebelumnya dia pernah menikah dengan Kalina Oktarani Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak bernama Ascanio Nikola Corbuzier Pernikahan Daddy Corbuzier, Kalina berakhir di ujung perceraian Makna maskawin unik Daddy Corbuzier dan Sabrina Hoirunisa Daddy Corbuzier dan Sabrina Hoirunisa akhirnya resmi menikah Di Fairmont Hotel Jakarta Pusat Ijab Qobul dilaksanakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Dan resepsi jam 17.30 waktu Indonesia Barat Daddy pun dengan lugas membacakan Ijab Qobul kepada wali nikah Dari Sabrina Hoirunisa Diketahui maskawin yang diberikan Daddy Yaitu seperangkat alat sholat emas 66 gram Dan uang tunai sebesar 2.022 dolar Singapura Atau kisaran 21.207.449 rupiah Maskawin tersebut menandakan tanggal terjadinya momen pernikahan Daddy Corbuzier dan Sabrina Hoirunisa Saat Ijab Qobul penampilan keduanya pun ikut menjadi sorotan Dimana keduanya mengusung perpaduan konsep internasional wedding dan semi tradisional Nampak Daddy mengenakan setelan jas berwarna grey kemeja putih dan dasi Sementara Sabrina sang mempelai wanita memakai kebayak modern Yang berwarna soft purple yang dipenuhi payet sebagai hiasan pakaian penggantinya itu Serta kain berwarna senada Sabrina juga menjepol rambutnya dan kemudian diberi jepitan dan manik-manik Untuk mempermanis penampilannya kemudian dicuplikan lainnya Sabrina mengenakan gaun putih Hadir sebagai saksi pernikahan keduanya adalah Jenderal TNI AM Hentropiono dan Jaksa Agung Burhanuddin Today, thank you Allah bersedia menjadi saksi di janji suci kami Dan terima kasih Gus Miftah atas doa dan nasihat pernikahnya Tulis Daddy Corbuzier dalam keperangan videonya itu 9 tahun berpacaran Daddy Corbuzier ungkap alasan baru menikahi Sabrina ke Indonesia di 2022 Sebelum menikahi Sabrina ke Indonesia Daddy Corbuzier ternyata telah memberikan sinyal akan menikahi gadis tersebut sejak 1 tahun yang lalu Daddy Corbuzier dan Sabrina ke Indonesia diketahui telah menjalin hubungan istimewa selama sekitar 9 tahun Pada 18 Desember 2020 Daddy Corbuzier pernah mengungkapkan alasan menjalin hubungan yang terbilang sangat lama dengan Sabrina ke Indonesia Sebelum memantapkan hati menikahi gadis tersebut Pada 2020, Daddy Corbuzier telah berpacaran dengan mantan finalis Putri Indonesia 2011 selama 7 tahun lamanya Sehingga jika ditambahkan dengan tahun pernikahannya Maka penyiar podcast Close the Door membutuhkan waktu sekitar 9 tahun lamanya untuk menikahi Sabrina ke Indonesia Hal tersebut membuat Nikita Mirzani penasaran karena Daddy Corbuzier belum juga meminang Sabrina pada saat itu 7 tahun anak orang di PHP-in Gimana tuh? Mantan aja udah kawin berkali-kali? Tanya Nikita Mirzani kepada Daddy Corbuzier Menjawab pertanyaan tersebut, Daddy Corbuzier pun mengungkapkan alasan Membutuhkan waktu yang sangat lama berpacaran dengan Sabrina ke Indonesia Pacaran lama itu tidak ada masalah Karena orang pacaran lama aja belum saling mengerti tentang pasangannya Gue aja masih belum tahu banyak tentang dia Dia aja belum tahu tentang gue Padahal kita sudah 7 tahun kata Daddy Corbuzier Seperti itu di Kutipikiranaya.com Dari kanal Youtube Nikita Mirzani Real Menurutnya sebelum menikah Daddy Corbuzier ingin kedua belah pihak siap menerima kekurangan Dan memperbaiki diri sehingga pernikahan yang dibina dapat langgang Jadi misalkan gue ngobrol nih Eh Anis ada sifat lu yang gue gak suka Mungkin ada sifat gue yang dia gak suka Ini kalau tidak berubah nikah bubar kata Daddy Corbuzier Seperti diketahui Daddy Corbuzier memerlukan waktu hingga hampir 9 tahun lamanya Untuk menikahi Sabrina ke Indonesia Pada 2014 Daddy Corbuzier resmi berpacaran dengan Sabrina Karunisa setelah bercerai dengan Kalinda Oktarani pada 2013 silam Sabrina Karunisa sendiri merupakan seorang model dan selip gram Yang menjadi brand ambasador berbagai merek kecantikan Setelah menunggu hampir 9 tahun namanya Daddy Corbuzier akhirnya menikahi Sabrina pada 6 Juni 2022 Ada yang menarik dari pernikahan keduanya Dari Corbuzier memberikan emas kawin 66 gram emas Dan 2022 dolar Amerika Serikat yang melambangkan Tanggal pernikahan mereka yaitu 6 Juni 2022 Terima kasih telah menonton!